Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulau Seribu Masjid. Kali ini kita akan mendengarkan dan menyimak Karoma Maulana Syaih Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang berjudul, Mereka Sedang Berencana Untuk Mencelakakan Saya. Seseorang bernama Alimin salah satu murid Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pada waktu itu Alimin menjabat sebagai lurah kecamatan Selong Lombok Timur. Alimin sering berziarah kepada Maulana Syaih. Pada suatu waktu ketika Alimin datang berziarah ke Maulana Syaih, dia diterima di kamar halwat beliau. Sesudah menjawab salamnya, Maulana Syaih diam, lalu tiba-tiba terdengar suara orang sedang rapat di Mataram. Mereka Sedang Mengatur Rencana Untuk Mencelakakan Maulana Syaih. Kemudian setelah rapat itu terdengar selesai, bertanyalah Maulana Syaih kepada saya, tegas Alimin. Sudahkah engkau mendengarnya? Itulah Rencana Jahat Mereka. Mereka Hendak Mencelakakan Saya. Ya, Maulana Syaih. Jawab Alimin sembari merundukkan kepalanya. Alimin tertegun, dia sangat heran mengapa suara orang rapat di Mataram itu bisa sampai ke kamar halwat Maulana Syaih. Sungguh luar biasa, kata Alimin, yang yang menjabat sebagai lurah waktu itu, mengakhiri ceritanya. Sumber, buku, Orang Maroko itu sembuh di Lombok. Kumpulan Karoma Maulana Syaih, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Penulis, Ders, Tuan Guru Haji, Abdul Hayi Numan. Matur Tampiasih, sudah menyimak dan menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.